Intro Diberitakan melarap hingga tak sanggup membayar tagihan listrik berdampak serius pada Ustaz Riza Muhammad. Riza mengaku kondisi psikisnya terganggu akibat pemberitaan tersebut. Sebab apa yang diberitakan sama sekali tidak benar. Saya mengalami goncangan secara psikologis karena diberitakan tidak membayar listrik padahal hanya telat. Hari itu juga selesai urusannya, kata Ustaz Riza Muhammad ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020. Bukan cuma Riza, sah istri Indri Gryana juga alami hal serupa seperti dirinya. Imbas dari tekanan psikis tersebut salah satunya membuat Riza dan Indri tak nafsu makan sampai sekarang. Tak bisa dipungkiri, pemberitaan dirinya bangkrut masih terngiang-ngiang. Makan pun susah, yang biasa 3 hari sekali, sekarang sehari pun sedikit, gak tahu kenapa gak merasa lapar ujar dia. Ayah dua anak ini pun berharap warganet mengerti kondisinya dan sang istri dengan berhenti membicarakannya. Kami dalam keadaan cemas ujar Riza Muhammad. Baru-baru ini, Ustaz Riza Muhammad berikan klarifikasi untuk merespons pemberitaan sebuah media online yang menyebut dirinya bangkrut hingga tak sanggup membayar tagihan listrik. Klarifikasi ini disampaikan saat Ustaz yang memiliki lesung tipit ini tengah berada di dalam mobil bersama istri, Indri Gryana dan dua anaknya. Dengan nada tegas, dia membantah tengah bangkrut. Pemberitaan yang menyebut dirinya bangkrut sangat tidak masuk akal bagi sang Ustaz. Apalagi hanya karena 5 juta rupiah. Gara-gara listrik saya diberitakan bangkrut, melarat. Masa ia 5 juta rupiah, gara-gara listrik 5 juta saya gak bisa bayar. Padahal saya kan bisa jual kursi saya, kalau saya mau, ujarnya di video klarifikasi belum lama ini. Soal adanya tagihan listrik itu dibenarkan olehnya. Tapi bukan ia tak kuat membayar, melainkan hanya telat membayar tagihan listrik. Namun, ungkapan duduk salah tegak pun salah tampak cocok disematkan pada Ustaz Riza Muhammad. Ya, setelah klarifikasi tersebut, dia malah dibilang sombong oleh warganet. Warganet menyual pernyataan Reza yang bilang dirinya sampai sekarang belum pernah bangkrut. Kalimat itu dimaknai sebagian warganet sebagai ungkapan takabur. Klarifikasi Riza yang disoal warganet ada di unggahan akun gosip et tante garis bawah rempong garis bawah ofisial. Tidak akan. Tidak pernah. Takabur banget, yang atur rezeki lu yang di atas. Hati-hati dibalikin sama Allah, karena sedetik aja semua bisa berubah atas kehendaknya, komentar at Aldika Syariah. Ih kok malah jadi sombong? Awas kena bala, timpal at Belatika.na. Kok kesannya Ustaznya agak sombong ya? Ya syukurlah kalau nggal bangkrut, tapi cara penyampaiannya lebih kalem dikit kan bisa, komentar at Nkuni1510. Kok dia yang ngomong gitu gue yang ngeriak? Astagfirullah, komentar at Adila garis bawah unit.